Selamat datang di petualangan karya seni kami. Seekor dinosaurus hipnotis, karya seni dari sedotan, burung flamingo di lengan, dan van Gogh di paha kalian. Lihat tips dan trik menggambar yang luar biasa dalam video baru kami. Hei, ada apa dengan game kita? Dia rusak lagi. Kita harus berhenti membeli versi bajakannya. Dan apa itu? Seekor hypnosaurus. Buat cetakan dinosaurus di atas kanvas oval. Oleskan cat akrilik dalam bentuk spiral. Warnai seluruh tubuh dinosaurus dengan garis-garis. Buat garis warna bergelombang pada bagian tepi kanvas. Beri warna hitam pada latar belakang. Tinggalkan garis luar warna putih di sekitar dinosaurus. Lapisi bingkai dengan cat mutiara. Tambahkan pola warna hitam menggunakan puas tipis. Tambahkan titik-titik kecil hitam pada garis luar warna putih menggunakan gagang kuas. Pecahkan sidil lama jadi berkeping-keping. Lalu tempel di sekitar dinosaurus. Tambahkan titik dengan cat gelembung. Wow, lukisan ini sangat menghipnotis. Ah, hypnosaurus membawa kita pergi ke dunianya. Sampai jumpa di dalam game. Wow, sungguh level yang berwarna-warni. Ini benar-benar abstrak. Coba lihat yang perlu kita lakukan di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Tapi hanya ada sedotan di kotak ini. Tunggu, ada benda lain juga. Wow, casing yang sangat menarik. Potong sedotan berbagai warna jadi kepingan kecil. Tutupi sedotan satu warna dengan selembar kertas perkamen. Lalu lelehkan dengan setrika. Lapisi casing ponsel dengan cat akrilik hitam. Tempelkan kepingan yang meleleh tadi. Bentuklah sebuah mosaik. Ini dia bagian yang hilang. Casing abstrak yang kreatif ini. Gambarnya sudah selesai. Tugas selesai. Dan aku akan lanjut ke level berikutnya. Ini adalah level tanki ikan. Ini dia penghuninya. Ubur-ubur lucu. Kau harus gambar ubur-ubur seperti itu. Di punggung. Ayo kita lakukan. Gunakan cat tubuh yang menyala dalam gelap. Kejutan. Ubur-ubur ini menyala dalam gelap. Punggungku berubah menjadi lanskap lautan. Sangat memukau. Baiklah, kita berenang ke level berikutnya. Ubur-ubur. Level apa ini? Adventure Time? Itu sarung laptop yang bagus. Tapi, di mana laptopnya? Cetak gambar Adventure Time lalu ambil sebuah sarung laptop. Buat sketsa gambar di atas sarung menggunakan pensil. Tambahkan logo pada tutupnya. Warnai gambar dengan cat akrilik. Pertegas garis luar dan detailnya. Dan ini dia. Begitu rupanya. Tugas pada level ini adalah memasukkan gawai ke dalam sarungnya. Letaknya terlalu jauh. Aku tak bisa menggapainya. Ayolah, ini sedikit lagi. Aku butuh petunjuk. Jake! Tentu saja. Warna sweaterku sama seperti Jake. Itu artinya aku harus peranggang. Aku berhasil. Tugas selesai. Aku bisa lanjutkan ke level berikutnya. Lihat slime menjijikan ini. Dia memakan sepatu dan kaos kakiku. Jadi apa yang harus kulakukan di level ini? Kotak mana yang harus kupilih? Bagaimana kalau yang ini? Oh iya! Memang yang kubutuhkan saat ini adalah sepatu baru. Buat sketsa gambar dan kata-kata pada sepatu putih menggunakan pensil. Warnai dengan cat kulit. Pertegas garis luar dengan spidol hitam. Sepatu ini pesanan khusus. Petualangan ini penuh kejutan. Aku penasaran yang ada di dalam kotaknya. Iuhu! Serangga! Di level ini ada hutan penuh burung flamingo. Kau harus berbaur dengan alam. Ini ada cat dan juga kuas. Ayo, sekarang kita berubah menjadi flamingo. Lapisi lenganmu dengan cat tubuh merah muda. Salin pola kepala flamingo. Sekarang aku bisa ada di sampul sebuah majalah. Dan tidak ada yang bisa menemukanku di hutan. Ini ruangan baru dalam petualangan berwarna kita. Tugasnya adalah meletakkan gelas berdasarkan warnanya. Itu sangat mudah. Kuning pada kuning. Merah pada merah. Dan biarkan jadi merah muda. Lalu apa itu? Itu level bonus? Sebuah gelas abstrak. Parut halus crayon dengan berbagai warna. Panaskan gelas keramik di dalam oven. Letakkan gelas secara miring. Taburkan serpihan crayon pada permukaan yang panas. Sesuaikan polanya menggunakan stik kayu. Buatlah pola abstrak pada seluruh bagian gelas. Lapisi dengan poles. Sungguh gelas yang tidak biasa. Ini jelas milik seorang seniman. Dan apa di dalamnya? Hmm, enak! Dan ini level selanjutnya. Kurasa ini bagian TI permainan ini. Mari kita lihat. Oh, ini level Rick Sanchez. Kita harus menebak kata kuncinya. Bagaimana cara melakukannya jika tak ada huruf pada keyboardnya? Beri lapisan dasar. Letakkan cetakan kepala Rick di bagian tengah, lalu jiplak dengan pensil. Warnai dengan cat akrilik. Beri warna hijau pada latar belakang dan gambarkan portalnya. Lapisi tombol dengan cat hijau neon. Tempelkan stiker. Salah! Salah lagi! Ayolah! Rick, beritahu aku! Aku harus menebaknya. Berhasil! Kau melewati level ini. Ini adalah level Vengo. Kau harus menyalin lukisan dari sang seniman hebat. Ini dia cat dan kuasnya. Apa yang harus kugunakan sebagai kanvas? Lututku! Buat garis luar lukisan Vengo di paha menggunakan cat tubuh. Garis yang halus. Landskap malam hari. Bintang, pepohonan, dan sebuah rumah kecil. Wow! Itu yang kusebut dengan seni tubuh. Aku baru membuat celana bersepeda yang keren. Lihatlah kakiku, Vincent. Tubuhku adalah sebuah mahakarya. Sekarang lanjutkan ke level berikutnya. Level mengagumkan apa ini? Kita seperti ada di luar angkasa. Dan ini dia tugasnya. Model Liat Galaksi dan Landskap Luar Angkasa. Aku harus membuat gambar menggunakan teknik seni intuitif. Bentuk model Liat menjadi berbagai ukuran bola. Tempelkan pada kanvas. Dan ini warna angkasa dari cat akrilik. Tuangkan ke atas kanvas. Miringkan kanvas ke berbagai arah. Sebarkan cat ke seluruh permukaan. Sesuaikan polanya menggunakan stik tipis. Tambahkan aksen dengan cat. Inilah karya seni tiga dimensi kami. Ini lukisan galaksi Orion. Dan ini akan cocok pada dinding biasa. Ayo kita terbang. Hihihi, kau lihat itu? Sungguh permainan yang menegangkan. Kita harus makan camilan. Keluarkan Oreo kita. Oke, dak. Apa ini keluarga Simpsons? Gunakan pewarna makanan untuk membuat Homer Simpson di atas Oreo putih. Dan juga donat dengan nama tokoh kartun tersebut. Kuenya juga diberi hiasan. Yang artinya ini bukan akhir permainan. Tidak mungkin, aku sudah cukup. Lanjutkan petualanganmu tanpa aku. Kalian suka petualangan kami? Beri komentar di bawah level permainan yang paling kalian sukai. Hutan liar yang penuh flamingo? Akwarium berisi ubur-ubur? Karya seni abstrak yang terbuat dari sedotan? Atau keyboard portal Rick and Morty? Dan jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan trik menggambar terbaru dari Troom Troom.